Kembali lagi di NetJabar, lebih dari 40 negara anggota organisasi konferensi Islam Oki gelar konferensi penyiaran di kota Bandung. Dalam konferensi tahunan ini, ditandatangani juga kerjasama antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Korea Communication Commission. Perkembangan teknologi komunikasi kian berkembang pesat. Berbagai saluran informasi publik kini dibanjiri beragam informasi. Masyarakat dengan mudah mengakses informasi di mana saja dan kapan saja. Agar tercapainya pemahaman bersama terkait isu media dan dunia penjara terkini, lebih dari 40 negara anggota organisasi kerjasama Islam yang tergabung dalam OIC Broadcasting Regulator Autority Forum Ibrahf gelar konferensi internasional di kota Bandung 22 hingga 23 Februari 2017. Mengusung tema media for World Harmony, konferensi Ibrahf secara resmi dibuka Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara Rabu Pagi. Hal tersebut di dasari pemikiran media adalah cermin dari berbagai peristiwa yang ada di masyarakat. Media punya tanggung jawab besar dalam menciptakan keselarasan dan harmoni pada masyarakat dunia. Media for World Harmony yang paling isu yang paling strategis saat itu adalah masalah hoax. Hoax itu tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia juga terjadi. Kemudian yang namanya radikalisme, framing dalam sebuah konten seolah-olah kita harus menjadi seorang yang terorisme. Kemudian ada yang islamopedia, dalam arti kenapa takut dengan sebuah konten islamopedia. Ini ada sebuah frame-frame media yang diciptakan oleh, mohon maaf, rekayasa-rekasa oknum media yang memunculkan peran-peran itu. Selain dihadiri 40 negara anggota Ibrahf, konferensi juga dihadiri akademisi, delegasi ketua regulator penyiaran, tokoh-tokoh broadcasting dunia hingga para menteri. Konferensi tahunan ini pun mendapat dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kota Bandung yang menjadi tuan rumah. Kita harus sepakat sekarang bahwa media itu ternyata mampu memasifkan urusan, memasifkan informasi. Oleh karena itu media harus bertanggung jawab, informasi-informasi yang dimasifkan diberitakan hanyalah informasi yang bisa dipertanggung jawabkan lewat fakta media, seimbang, keperbotsai dan lain sebagainya. Itulah yang harus terjadi. Jangan mengadu domba, apalagi membuli, apalagi kemudian memprovokasi untuk berbuat jahat, apalagi memprovokasi untuk berbuat-berbuat kejahatan-kejahatan yang lebih lanjut. Dalam konferensi kelima ini ditandatangani kerjasama antara Komisi Penyiaran Indonesia KPI dan Korea Communication Commission KCC. Kerjasama terkait pengembangan dan pengawasan konten siaran agar Indonesia dapat memperkuat identitas melalui siarannya seperti Korea Selatan. Desi Juliani di Kinawasaki melaporkan untuk NET.